Sederalun, cerita-cerita tentang gadis-gadis Aceh yang dijual di Malaysia ternyata bukan isapan jempol. Beberapa hari lalu, warga Aceh di Malaysia dihebohkan dengan kabar tentang seorang gadis asal Los Mawes yang menjadi korban perdagangan manusia atau human trafficking. Si gadis, sebut saja cinta, 20 tahun, dijual oleh agen di Aceh Timur kepada agen di Malaysia. Ia sempat dua minggu berada dalam penguasaan sang agen, hingga kemudian diselamatkan oleh komunitas Aceh di Malaysia. Bagaimana kisahnya? Berikut laporan wartawan Serambi Indonesia, Zainal Arifin Emnur, yang melakukan liputan ke Malaysia beberapa hari lalu. Jadi, ibu pasti ini anak ibu kan? Pasti kan? Pasti lah. Oke, jadi ini tanggung jawab saya. Artinya saya sudah kasih anak ibu kepada ibu. Saya tidak bawa dari ya. Pasti ibu ya? Pasti ibu. Ini yang tolong saya. Oke, terima kasih Pak ya. Ini artinya saya sudah serahkan kepada ibunya ya. Oke. Oke. Jadi ini sudah selesai saya. Karena ini kan, kalau apa-apa saya jadi tanggung jawab. Malam ini saya korbankan, bisa-bisa kalau salah langkah saya ke dalam. Tapi malam ini apa cerita sekalipun, walaupun mati, walaupun hidup, apa cerita sekalipun, dia saya bawa. Karena saya yakin itu dia anak dia. Ya kan? Tetapi, karena memang dokumen dia apa kan? Jadi, kita kalau tidak, saya buat repot tadi. Jadi, itu masalahnya. Jadi, itu saja lah. Dari pihak keluarga pun, kami mengucapkan ribuan terima kasih. Banyak upah yang mampu membalas. Oke, oke. Apa-apa itu? Saya tidak minta uang. Saya tidak minta upah, tidak ada apa-apa. Ya? Cuma mau tolong saja. Oke, apa ya? Tunggu. Ini bila. Apa-apa? Ada bu? Bubu terpajar. Apa-apa ini? Oke, apa-apa? Ini kemlah juga. Anak mupul. Pak, cok-cok. Kamu, cok-cok. Kamu, cok-kamera. Kem, bahagia. Ya, Pak. Tuku. Tuku kari yang peken, yang kak sedia mengorbankan masa, mengorbankan segala-gala haji untuk tolong bangsa. Dan bagi kamu, api mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan ataupun yang mulia mandum. Hanya Allah yang mampu membalas jasa-jasa yang mulia mandum, bantigam Aceh ataupun bantigam dunia atau orang Aceh. Cinta sudah 4 tahun tidak berjumpa dengan ibunya. Selama 4 tahun itu pula, ia memendam rindu bertemu sang ibu yang kabarnya bekerja di Malaysia. Ia pun meminta izin sang ayah untuk pergi ke Malaysia bertemu ibu tercinta. Sayangnya, Cinta tak tahu alamat sang ibu. Ia juga tak pernah pergi ke Malaysia sehingga ia hanya bercerita kepada orang-orang tentang keinginannya menyongsong sang ibu ke negeri jiran. Singkat cerita, pada awal September 2019 berangkatlah Cinta ke Malaysia. Ia diantar oleh seorang pria ke Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara dengan menumpang bus dari terminal Osmawwe. Namun, harapan Cinta bertemu sang bunda hanya sia-sia belaka. Sudah 2 pekan di Malaysia, ia menghabiskan hari-harinya sebagai pembersih rumah tangga berganti-ganti rumah setiap harinya. Bagaimana akhir cerita cinta? simak liputannya di Serambi Indonesia edisi Sabtu 5 Oktober 2019.